Oke untuk kali ini kita akan lanjut program-program Excel membahas tentang formula-formula atau fungsi-fungsi pada Excel di Asia Jadi untuk example kali ini kita akan membahas tentang rumus Rumus namanya sum guys Jadi rumus sum ini digunakan untuk apa guys? Jadi rumus sum ini bisa lo gunakan untuk menjumpulkan sekelompok data guys Jadi gimana caranya? Oke kita simak langsung di aplikasi Excelnya guys Jadi ada 3 cara menggunakan rumus sum ini guys Cara yang pertama menjumpulkan sekelompok data yang berurutan guys Kemudian cara yang kedua menjumpulkan data yang tidak berurutan Dan cara yang terakhir, cara yang ketiga adalah Menjumpulkan kombinasi data yang berurutan dan tidak berurutan Oke guys itulah tadi fungsi dari rumus sum Untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke program Excelnya guys Cekido Oke kita sudah ke program Excelnya guys Jadi disini saya akan memberikan contoh terlebih dahulu ya guys Jadi disini saya akan membuat data tabel ya guys ya Tentang nama-nama karyawan dan jumlah penjualannya guys Kita ketikkan dulu ya guys ya Disini ada nomor ya guys Nomor Kemudian disini ada nama karyawan Kemudian disini ada penjualan Oke kita atur dulu lebarnya guys Sesuai dengan kebutuhan Kemudian disini nomor 1 2 ya Kita sampai 6 ya Untuk lebih cepatnya seperti pembelajaran yang pada season pertama Kita cukup klik kiri dan tahan Sampai angka 2 Kemudian tarik Tanda kotak kecil disini guys Ke bawah ya Klik dan tahan Seperti ini Sampai jumlah nomor yang kita inginkan guys Disini saya cuma sampai 6 contoh saja ya guys Oke kemudian untuk nama karyawan Bisa kita isi sesuai dengan Keinginan kita masing-masing guys Misalnya Ariel Ariel jadi karyawan guys Oke kemudian ada Siapa lagi misalnya ya Boim Ya sorry Ini di nomor 3 Nomor 2 ya Boim Kemudian ada Sintia 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 Kemudian ada Dini Misalnya Kemudian ada Siapa lagi ya Eno Kemudian ada Ardi Misalnya Nah dari Nama karyawan ini Menghasilkan Penjualan ya guys Misalnya Contohnya Hmm Di Si Ariel ini 10 juta ya guys Kemudian Si Boim 12 juta Kemudian Sintia 5 juta Kemudian Dini 7 juta 500 Kemudian Eno 11 juta Kemudian Ardi Misalnya Hmm 9 juta Guys Oke Kita ketengahan Dulu Angkaran Burup ini guys Klik semuanya Disini Kemudian Kita Senterkan guys Biar enak Dilihatnya guys Oke Kemudian Karena Ini adalah Bentuknya Uang Kita bisa Tambahkan Rp Disini Menjadi Rupiah Ya guys Kita Blok dulu Kemudian Klik kanan Kemudian Format Sell Kita Pindah Kemudian Ke Karansi Ya Disini Kita Rubah Menjadi Bentuk Rupiah Kita cari Sembol Rp Nya Dulu Guys Kita cari Rp Rp Nya Dimana Oke Jauh 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 Sekali Ini Rp Nya Guys Rp 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 Nah Disini Ada Rp Indonesia Kita Klik Klik Kiri Kemudian Sudah Muncul Disini Kita Klik Oke Guys Jadi Disini Muncul Rp Nya Guys Jadi Format Nya Akan Menjadi Seperti Ini Guys Oke Kita Kasih Border Biar Lebih Rapi Guys Kita Pilih Border Supaya Yang Kita Inginkan Kita Pilih All Border Karena Kita Ingin Memberikan Garis Garis Di Semua Kotak Ini Guys All Border Oke Sampai Disini Kita Akan Masuk Ke Rumus Sam Tadi Guys Jadi Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Bahwa Rumus Sam Ini Dibagi Menjadi Tiga Cara Guys Jadi Ada Tiga Cara Untuk Menggunakan Pengusan Yang Pertama Menjumlahkan Sekelompok Data Yang Berurutan Guys Jadi Data Ini Berurutan Jadi Dari Nomor Satu Sampai Nomor Enam Kita Jumplakan Jadi Itulah Yang Menjumlahkan Sekelompok Data Yang Berurutan Untuk Situasi Seperti Ini Tinggal Ketik Sama Dengan Kita Perbesar Dulu Perlebar Dulu Biar Jumplanya Nantikan Besar Ketik Sama Dengan Kemudian Ketikan Disini Sum S Disini Disini Akan Muncul Formula Formula Yang Formula Formula Pada Excel Disini Ada Sum Nah Kemudian Kita Ketikkan Kurung Buka Guys Kurung Buka Kemudian Block Block Cell Atau Data Yang Kalian Ingin Jumlahkan Guys Jadi Caranya Adalah Tekan Klik Kiri Kemudian Tahan Geser Sampai Jumlah Data Yang kalian inginkan Guys Jadi kan Tadi Datanya Berurutan Jadi Disini Saya Dekat Penjumlahkan Data Dari 1-6 Jadi Harus Kita Block Semua Guys Setelah Seperti Ini Kita Kasih Tanda Kurung Tutup Guys Jadi Akan Seperti Ini Guys Jadi Saya Ulangi Untuk Cara Pertama Menjumlahkan Data Secara Berurutan Tinggal Ketikan Sama Dengan Kemudian Ketikan Bagi Sum S U M Kemudian Kurung Buka Kemudian Block Semua Data Yang Kalian Ingin Kemudian Ketikan Lagi Kurung Kutuk Setelah Itu Tinggal Tekan Tombol Enter Guys Jadi Seperti Ini Hasilnya Dari Penjumplahan Penjualan Seluruh Karyawan Ini Adalah 54.500.000 Guys Itu Cara Yang Pertama Jadi Menjumlahkan Sekelompok Data Yang Berurutan Untuk Yang Kedua Adalah Menjumplahkan Data Yang Tidak Berurutan Misalnya Data Yang Ingin Kita Jumplahkan Itu Loncat Loncat Jadi Dari Nomor Satu Nomor Tiga Nomor Lima Misalnya Jadi Tidak Semua Data Ingin Kita Jumplahkan Jadi Kita Akan Mengikuti Cara Yang kedua Ini Jadi Untuk Situasi Seperti Ini Lo Tinggal Ketikan Sama Dengan Kemudian Ketikan S S M Kemudian Ketikan Kurung Buka Kurung Buka Kemudian Ketikan Jumplah Penjualan Si Aril Nomor Satu Klik Nah Disini Sel Ini Kemudian Untuk Memisahkan Sel Karena Kita Loncat Loncat Untuk Memisahkan Sel Antar Sel Kita Gunakan Tanda Koma Jadi Ketikan Koma Untuk Memisahkan Sel Kemudian Kita Loncat Ke Sintia Penjualan Yang 5 Juta Ini Kita Klik Sel Yang Sintianya Kemudian Kita Pisahkan Lagi Dengan Tanda Koma Lagi Kemudian Kita Ke Eno Penjualan 11 Juta Ini Klik Pada Sel Itu Kemudian Setelah Itu Kita Ketikkan Kurung Tutup Jadi Sama Dengan Samp Kemudian Kurung Buka Kemudian Klik Sel Yang Ingin Kita Jumlahkan Kemudian Kita Pisahkan Dengan Tanda Koma Klik Lagi Sel Yang Ingin Kita Jumlahkan Lagi Kasih Tanda Koma Lagi Untuk Memisahkan Sel Kemudian Klik Lagi Sel Yang Akan Kita Jumlahkan Kemudian Kita Akhiri Dengan Tanda Kurung Tutup Setelah Itu Kita Klik Tombol Enter Cukup Jelas Untuk Cara yang Kedua Jadi Untuk Tadi Cara yang Pertama Menjumlahkan Sekelompok Data Yang Berurutan Kemudian Cara Kedua Menjumlahkan Data Yang Tidak Berurutan Nah Yang Ketiga Apa Guys Jadi Yang Ketiga Menjumlahkan Kombinasi Data Yang Berurutan Dan Tidak Berurutan Jadi Gabungan Antara Data Yang Berurutan Dan Data Yang Tidak Berurutan Jadi Gabungan Langkah Pertama Dan Langkah Kedua Tadi Oke Langsung Saja Kita Menunjukkan Excel Caranya Ya Jadi Sama Konsepnya Mirip Seperti Tadi Ya Lo Bisa Blok Data Yang Berurutan Kemudian Untuk Data Yang Tidak Berurutan Kita Bisa Mengklik Sel Yang Dinginkan Guys Oke Yang Pertama Kita Klik Ketik Ketikan Sama Dengan Kemudian Sama Seperti Tadi Sum S U M Kemudian Kurung Buka Guys Kemudian Ketikan Blok Misalnya Saya Untuk Data Yang Berurutan Dari Nomor Satu Sampai Tiga Kemudian Untuk Yang Tidak Berurutannya Kita Loncat Ke Nomor Lima Guys Oke Kita Blok Saja Nomor Satu Sampai Nomor Tiga Kemudian Kita Pisahkan Dengan Tanda Komah Oke Kemudian Klikkan Sel Nomor Lima Setelah Itu Kurung Tutup Ya Jadi Ini Yang Dimaksud Dengan Data Yang Berurutan Ya Satu Dua Tiga Itu Berurutan Antara Sel Itu Berurutan Kemudian Disini Ada Data Yang Tidak Berurutan Nomor Empat Itu Terlewat Tiga Jadi Loncat Nomor Tiga Nomor Empat Nomor Tiga Nomor Lima Jadi Inilah Yang Dimaksud Dengan Cara Untuk Menggunakan Samp Untuk Data Yang Berurutan Dan Tidak Berurutan Itu Cara Kombinasi Ya Guys Setelah Itu Kita Tekan Tombol Enter Guys Oke Cukup Jelas Tiga beyond K 扮 Barcelona Semua Terima kasih telah menonton!